Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat What are you today? I hope you are happy and healthy Anak-anak hari ini kita akan belajar di tema 1 Subtema 1 pembelajaran 4 Aturan menjaga kesehatan di sekitar Baik anak-anak, persiapkan diri kalian Jangan lupa buku dan catatan, kita mulai belajar Perhatikan gambar berikut ini Dari 4 gambar ini kita bisa membuat sebuah cerita Suatu hari Udin, Beni dan Ido sedang bermain di pantai Mereka sedang bermain membuat istana pasir Sesudah bermain mereka merasa lapar Udin dan Beni mencuci tangannya sebelum makan Tetapi Ido tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanan Mereka bertiga makan dengan lapnya Keesokan harinya, Ido terbaring di kamar tidur karena sakit Nah anak-anak, dari cerita tadi dan dari gambar yang sudah kalian saksikan Kira-kira mengapa Ido sakit? Ya, betul jawaban kalian Ido jatuh sakit karena tidak mencuci tangan sebelum makan Ketika bermain tanah tentunya banyak kuman yang hingga di tangannya yang tidak terlihat Tanpa mencuci tangan terlebih dahulu menyebabkan Ido terserah penyakit Itu sakit apa ya? Nah kalau tangannya tidak bersih bisa menyebabkan sakit perut Jadi sebelum makan ada aturannya ya Agar kita terlindah dari berbagai penyakit Nah sekarang mari kita bahas aturan sebelum makan Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan Jika makanan yang kita makan tidak bersih Kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya Makanan dapat menjadi tempat telat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya Makan sesuai kebutuhan Menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur Sikap bersyukur merupakan pengamalan silap pertama Pancasila Yaitu ketuhanan yang bahasa Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan Menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan Berarti kita sudah melaksanakan silap pertama Pancasila Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan Selalu berdoa sebelum dan sesudah Melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan silap pertama Pancasila Selanjutnya mari kita ingat-ingat lagi ciri-ciri makhluk hidup ya Amati gambar berikut Kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar yang kalian lihat Berdasarkan gambar ini kita bisa menyimpulkan Makhluk hidup perlu makanan Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Apa yang dimaksud dari gambar berikut ini? Keluarga Siti sedang berolahraga Gambar ini menunjukkan makhluk hidup dapat bergerak Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan dan alat gerak agar tetap sehat Menggunakan sendal atau sepatu untuk menjaga dari benda-benda Yang dapat melukai saat berjalan atau berlari Gambar berikutnya Nah Benny sedang ngapain ya? Benny menutup mata saat silau melihat cahaya matahari Gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang Kemampuan spontan tersebut diberikan oleh Tuhan untuk menjaga organ tubuh kita Salah satu cara mensyukurnya kita harus menjaga mata dengan baik Dengan cara bagaimana tidak terlalu lama dan dekat saat menonton televisi maupun gut gate Karena itu dapat merusak mata Gambar selanjutnya Keluarga Besar Benny sedang berkumpul Ada banyak saudara Benny pada gambar Artinya makhluk hidup bergembang biak Bergembang biak untuk menjaga kelangsungan dan gelastarian makhluk hidup Dan gambar yang terakhir kita bisa melihat keluarga Lani sedang menghirup udara di taman depan rumahnya Gambar tersebut menunjukkan makhluk hidup bernafas Makhluk hidup membutuhkan udara bersih karena itu manusia perlu menjaga lingkungannya Demikian pembelajaran kita hari ini Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat Anak-anak don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read holy quran Don't forget to study hard And always be careful Ingat jahwi kebumunan Di rumah saja Dan selalu menjaga kebersihan Sampai jumpa anak-anak Ustaz Akhidi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih